Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Acara tersebut difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Lampung pada Jumat 28 Oktober 2022. Ketua DPW LDII Lampung, Muhammad Aditya mengungkapkan kegembiraannya dengan berbagai tampilan seni khas lima agama. Ia mengapresiasi seni khas lima agama dan kontribusi warga LDII Lampung dalam kegiatan tersebut. Kayak seni itu kan ya di Islam ada, di agama yang lain ada, sehingga ini bisa menjadi jembatan lah untuk saling memahami, saling kan di dalam acara tersebut juga ada banyak pesan moral dan juga pesan keagamaan yang memang masing-masing agama itu punya ciri khas masing-masing ya. Ketua FKUB Provinsi Lampung, Muhammad Bahrudin mengatakan pihaknya mendorong generasi muda untuk memoderasi paham keagamaan dan toleransi yang tinggi terhadap sesama umat beragama. Kenapa seni? Karena memang seni itu kan universal. Seni itu universal tidak mengenal agama, sehingga itulah menjadi alat pemersatu yang paling mudah. Tidak ada Hindu, Kristen, Islam semua menyukai seni. Bahwa ada ciri khasnya masing-masing? Iya, tetapi melalui senilah kita. Seperti harapan Pak Gubernur tadi. Pertunjukan seni tersebut menampilkan seni tabuh balai ganjur, seni Islam hadroh dan pantun muslim, seni medli nusantara, nyanyian perdamaian, dan yang terakhir tari dari International Nature Loving Association atau INLA. Kemudian ditutup dengan penampilan tambahan oleh kelompok Marawis Polda Lampung. Alhamdulillah hijazakumallahu khairah telah menonton.